Ya, Reza, untuk mengetahui bagaimana persiapan evakuasi pesawat Taviastar yang akan dilakukan hari ini, kita bergabung dengan kontributor INews TV, Mudrikan Acong, langsung dari Bandara 2 Solusi Selatan. Mudrikan, sudah sejauh mana persiapan evakuasi pesawat dan korban pagi hari ini? Ya, Reza, dapat kami informasikan dari Bandara Buah ini aktivitas untuk hari ini berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, ini karena tim memang sudah bergerak menuju ke lokasi seperti dikonfirmasikan sebelumnya. Ini telah terkonfirmasi bahwa pesawat Aviastar, Twin Otar, maskapai ini di rute Masamba Makassar ini telah ditemukan pukul 15.20 waktu Indonesia bagian tengah kemarin. Nah, yang menemukan ini adalah tim yang tergabung dari Dandim, Kapolres, dan juga Bupati serta Masyarakat yang melakukan penyisiran di Dusun Gamaru, Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luhu, di Pegunungan Pajaja. Ini di Latimojong sendiri. Dan pemirsa, ini juga telah kami konfirmasi ke Kes Bangpol dan Alim Bahri mengatakan bahwa hal ini bahwa telah bisa dipastikan. Namun dari Basarnas juga tadi malam mengatakan masih akan mengupayakan untuk bisa melihat secara langsung apakah berita tersebut benar atau tidak. Dan pemirsa, untuk hal ini sendiri, Basarnas memang tadi malam di tempat ini sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dan tim pertama sudah ditekan pukul 7 tadi malam dan juga pagi ini akan direncanakan ada 4 helikopter yang akan menuju ke lokasi. Karena lokasi ini sendiri adalah berjarak 100 km dari bandara ini dan untuk melakukan perjalanan ini selama 8 jam. Dan pemirsa lokasi ini sendiri hanya bisa ditempuh menggunakan motor trail ataupun menggunakan helikopter. Dan pemirsa serta resya dapat kami informasikan hari ini memang tim akan fokus melakukan upaya evakuasi. Dan terkait hal ini juga dapat kami kabarkan. Ini informasi yang beredar bahwa penumpang dan kru pesawat dikabarkan tewas. Tapi kami masih menunggu informasi dari pejabat bersangkutan atau ofisial. Dan informasi yang ada juga bahwa pesawat memotong rute yang telah ditentukan. Hal ini juga sempat dikatakan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Johan hilangnya pesawat Avia Star. Salah satunya diduga karena memotong jalur atau rute penerbangan yang ada. Dan pemirsa terkait hal ini memang tim ini memfokuskan di daerah tersebut. Dan memang dua hari sebelumnya ini Bupati Luwuk sudah mencurigai di daerah tersebut. Untuk sementara demikian memang bisa kami laporkan kembali ke studio. Ya terima kasih Mudirikan atas informasinya. Kami menunggu informasi terbaru tentang jatuhnya pesawat Avia Star sendiri. Mudirikan Hacung laporkan langsung dari Bandar Udara Buah, Sulawesi Selatan.